Oke, mari kita telah aksi perubahan iklim untuk urusan energi. Jadi, jika mengacu pada permendagri, maka di sana ada beberapa ya. Pada umumnya memang hanya dibagi pada lima program. Yang pertama adalah kegeologian. Nanti yang kedua mineral dan batubara. Ketiga itu, maaf, tiga itu, oh ya, ketiga. Jadi, nomernya itu dua. Yang dua itu adalah geologi, tiga mineral dan batubara, terkait dengan mineral dan batubara. Kemudian, empat ini migas, tapi migas memang tidak ada keunangan pemerintah provinsi. Kemudian, yang ketiga itu, EBT, di sini nomernya lima ya, nomernya lima. Dan yang keenam itu adalah ketenaga listrikan. Nah, di dropbox sudah saya coba identifikasi ya, kegiatan-kegiatan yang, sub-kegiatan yang bisa mendukung perubahan iklim. Oke, kita mulai dari aspek kegeologian, ya, sebetulnya ini adalah lebih terkait kepada adaptasi perubahan iklim. Hanya salah satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa di dalam dokumen pembangunan berkatan-kegiatan sendiri itu air tanah belum dilihat secara lebih khusus. Jadi, kalau kita lihat, misalkan penguatan pegawai pemerintah pun itu hanya fokus kepada pegawai di dinas pekerjaan umum dan perubahan rakyat. Jadi, itu yang berbeda kementerian, ataupun kalau dia berbeda dinas. Oke, jadi makanya karena itu saya kasih tanda seperti ini, itu artinya dia berperan di dalam adaptif. Jadi, kalau dalam kegiatan adaptasi disebutkan kapasitas adaptif untuk menyediakan air bersih, ya. Dan ini juga namanya memang masih belum tepat, ya. Jadi, misalkan ini asyik pendukung, tetapi kemudian yang ditinjutkan itu adalah masyarakat. Oke, hampir semua, ya. Nanti kalau diperlukan kita bisa diperlukan lebih lanjut. Nah, karena ini sektor energi, ya, meskipun namanya ini sebenarnya, maka kita lihat dari aspek mana di dalam urusan energi ini yang berpengaruh atau berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim, ya. Di sini kita lihat, jadi pada kode akun 32925, yaitu pengolahan energi terbarukan. Dilihat dari sini pun, ya, di pertama misalkan, itu terlihat sekali bahwa yang dimaksud dengan pengolahan energi itu di mana pemerintah lebih berfungsi ke sebagai regulator. Ditandai dengan kata-kata penata usahaan, izin pemataan langsung panas bumi, misalkan. Ini juga, terus terang, agak sedikit aneh, betulnya. Tetapi karena apa? Karena potensi panas bumi tidak di setiap daerah. Misalkan di Kalimantan itu sama sekali. Kita tidak akan menemukan potensi panas bumi. Tapi ini sudah ada di sini. Yang kedua adalah penata usahaan, ketelangan pedaftar usaha penunjang dalam satu jenis kegiatan, ya. Nah, di sini ini nanti akan terkait dengan biofuel, ya. Biofuel di mana targetnya misalkan 100, terus sekarang sudah bio 30, kalau tidak salah. Tetapi di sini pun kembali kepada izin pendaftarannya. Karena apa? Kita tahu bahwa Pertamina adalah salah satu-satunya pengelola bahan bakar ini. Sehingga di sini pemerintah harian itu berperan sebagai fungsi pendukung saja. Jadi kalau kita mau tahu berapa besar konsumsi bahan bakar, ataupun penggunaan bahan bakar untuk transportasi, itu harusnya bisa didapatkan. Sehingga tugasnya RSDM. Demikian juga yang ketiga, bahan akal yang kata sebagai bahan bakar lainnya. Jadi misalkan untuk industri dan industri ini juga tidak kita temukan. Nah, yang terkait langsung, yang bisa mendukung itu ada di kegiatan yang keempat, yaitu pelaksanaan konservasi energi di daerah. Di sini dibagi ke dalam beberapa, ya. Jadi ada perumusan strategi, ini masuk. Setelah langsung kita bisa menemukan penetapan kebijakan untuk mendorong EBT. Kemudian pengembangan sebenarnya manusia. Nah, ini ada dua, ya. Apakah dia memang untuk kaudit energi ataupun yang lainnya. Jadi ini, yang ini pada energi konsumsi. Apa bedanya? Ya, ini sebetulnya yang pertama ini bisa juga kaudit dan kaudit, tapi sifatnya peduku. Kalau dia ditujukan untuk pemanfaatan EBT, makanya kenapa saya memasukkan di sini adalah yang pemanfaatan EBT. Karena dibawahnya memang ini lebih kepada pemanfaatan EBT. Tentu jadi agak terkait dengan yang keempat ini. Pengalokasian anggaran konservasi energi. Nah, hubungan antara yang pertama, perumusan pemanfaatan strategi dengan pengalokasian, ini dua-duanya EBT, ya. Dua-duanya EBT, dan ini kenapa banyak dipilih solar PV. Nanti saya coba lihat yang Jawa Barat, misalkan. Jawa Barat mau beri pada solar PV. Kemudian yang kedua ini, poin yang kedua, pengembangan sumbernya manusia. Nah, ini sebetulnya untuk audit energi yang dimanfaatkan misalnya untuk green building dan seterusnya. Nah, ini yang sosialisasi. Jadi, lebih fokus lagi kalau memang nanti pada akhirnya itu adalah evaluasi pelaksanaan dari aksi mitigasi. Kemudian ada pembelian insentif-insentif. Memang di awalnya ini adalah untuk kemenperin, ya. Jadi, kegiatan ini mungkin ada di dinas perindustrian, tetapi apakah mungkin nanti dan terkait dengan insentif, ya. Insentif, jadi misalnya kalau perusahaan menggunakan audit energi terkait dengan yang ketiga, ya. Yang kedua ini, ya. Yang kedua ini, ya. Karena di SDM memiliki auditor energi, ada satu perusahaan ataupun gedung, misalkan, yang memanfaatkan. Contoh yang sederhana itu adalah hotel. Hotel menggunakan AC yang hemat energi, maka kemudian pemerintah dapat memberikan inisiatif. Ini bentuk kantin regulasi. Kemudian bimbingan teknis konservasi energi penolongan provinsi, ya. Ini adalah pembelian pelatihan. Jadi, biasanya di EBTKE itu ada pus diklat EBTKE. Nah, itu diponcol. Tugasnya adalah memberikan pelatihan ini. Kemudian diberikan ke daerah, sehingga jika daerah provinsi melakukan audit energi untuk keupatan kota, maka bisa dimasukkan ke dalam pergiatan ini. Kemudian ketiga, pembelian pengawasan. Dan di sini memang ada, tersantum juga di dalam buku perdoman yang dibuat oleh Bu Endang, yaitu terkait dengan efisiensi dan konservasi energi. Untuk program ketagaan listrikan, memang di sini untuk seluruh penyediaan listrikanan yang terkait dengan rasio elektrifikasi. Kita masukkan misalnya dalam perataan izin. Jadi, misalkan ketika ada rekomendasi di daerah, misalkan ingin membangun hotel, misalkan. Jadi, disarankan menggunakan EBT. Makanya, kebijakannya disusun di sini. Jadi, rekomendasi-dokomendasi ini menyambung dengan yang di atas. Meskipun biasanya ada dua orang yang berbeda, satu EBT, satu non-EBT. Karena yang terkait dengan elektrifikasi. Nah, demikian juga yang ini, penetapan tarif. Jadi, penetapan tarif ini kenapa masuk ke pendukung? Karena sebetulnya diharapkan. Jika nanti ada satu aktivitas yang terkait dengan ini, kemudian memang dia memberikan, ada bukti-bukti untuk konservasi ataupun efisiensi energi, maka kita bisa tag sebagai, tapi memang sangat tergantung dari output ataupun tolak ukurapun targetan yang kita lihat. Ini semua makasih. Jadi, ini kristikan ini, dia bisa menjadi inti. Kemudian, misalnya, misalnya ini pengendalian pengawasan masyarakat tidak mampu. Ini jika memang di sana, ataupun yang ini pembangunan sanat tenaga listrik yang belum berkembang, daerah terpencil atau pedesaan. Ini daerah terpencil atau pedesaan. Ini biasanya off-grid. Jadi, apa bedanya on-grid dengan off-grid? Jadi, kalau on-grid itu adalah listrik yang dijual oleh kita, itu diberi oleh PLN. Itu yang disebut nanti dengan pilih tarif. Tapi kalau di daerah ini, biasanya, makanya ini sih terbeda ya. Jadingan non-jadingan. Nantinya memang dia tidak berkait dengan jadingan PLN. Oke, contoh untuk Polaris, Ratu, dan terusnya. Dan nantai sebetulnya ini sangat delat sekali penyediaan seolah sel bagi masyarakat. Ada kegiatan yang bisa memberikan kontribusi langsung. Sekarang kita lihat untuk Provinsi Jawa Barat ya. Ini dinas agar sumbernya mineral ya. Ini saya ambil dari file-nya yang disiapan oleh Reddy ya. Ini nanti coba kita rapihkan dulu ya. Kalau ini untuk mengikuti format aksi mitigasi daerah. Oke, sekarang kita lihat dinas SDM ya. Ini sudah saya sesuaikan ya dengan kolom-kolom yang ada masih adaptasi ataupun mitigasi tadi. Oke, nah misalkan kita ambil contoh yang pertama ya, penetapan jurnal konservasi. Di sini adalah jumlah dokumen penetapan. Oke, berarti seperti biasa kita copy dari file-nya di sana. Tadi ada kata-kata penetapan ya. Berarti seperti biasa ini copy ya. Kita copy. Kembali ke tadi penetapan ya. Berarti yang ini ya. Penetapan. Prosedur perizinan. Simpan di sini ya, berarti kita rapihkan ya. Ini juga font-nya sudah saya rapihkan ya. Sama menggunakan Arial Nero 10 ya. Biar kita enak membandingkannya. Kita lihat. Oke, ini contoh untuk yang adaptasi. Ini juga perlu kita koreksi ya. Karena ternyata di data kemendagri ini, karena begitu nomor dinasnya banyak ya. Ini memang terjadi pengulangan ya. Pengulangan. Jadi, ini misalkan ya. Ada di cabang dinas ABCD. Kita nama kalimatnya sama. Tapi, ini misalkan 180 titik ya. Dan ini berulang. Ini berulang di sini. Jadi, sebetulnya, ini kegiatan, ya ini adalah copy paste yang sama dari datanya memang. Jadi, caranya seperti apa? Ya, kita lihat aja cabang dinasnya ya. Oke. Saya coba perlihatkan nama cabang dinas yang ada di pivot SIPD ataupun SIKD. Begitu kita buka, seolah-olah ada cukup banyak ya. Cukup banyak kegiatan tersebut ya. Tapi, kita lihat ini jadi perulangan ya. 180 titik, kemudian ini juga 180 titik. Artinya, kita harus melakukan identifikasi atas cabang dinas. Di mana kita bisa melakukan identifikasi, itu kita bisa lihat dari pivot yang sudah dibuat juga. Jadi, pada saat ini kita buka ya. Kita bisa lihat, ini adalah perulangan nama cabang dinas. Bisa dicek lah nanti di data aslinya ya. Oke, kita kembali ya. Berarti, ini kan sebetulnya jadi perulangan, tidak sebanyak ini tentunya. Karena, hanya ada cabang dinas Sumedang, Kasik, Cianjur, Pulau Karta, dan Cirebon ya. Kita lihat seperti itu. Oke, kita kembalikan. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang aksi mitigasi ya. Jadi, sebanyak apapun ternyata aksi mitigasi terkait dengan perubahan iklim ini hanya muncul di bagian yang ini ya. Di bagian yang pelaksanaan konservasi energi gitu ya. Nah, di sini ada perumusan kebijakan ya. Perumusan kebijakan, dokumen, recantan, pemerintah dari Jawa Barat. Oke, tadi di dalam matriks ini sudah saya siapkan. Jadi, kita kembali dulu ke aksi mitigasi yang ada di sana. Oke, dan kita memang menemukan kalimat yang sama persis ya. Yaitu ini. Perumusan kebijakan ya. Seperti biasa, kita copy di sini. Kemudian kita akan simpan di sana ya. Oke. Oke, dan kita simpan di sini. Maka kita tahu bahwa ini adalah pendukung ya. Oke, dan di sini kan ada dua ya. Laporan apalagi kebijakan sama dokumen kebijakan. Maka, kita bisa simpan juga file yang ini. Tepat di bawahnya ya. Jadi, keduanya kita temukan. Ini yang saya sampaikan bahwa Jawa Barat ini memang secara runut. Dia bisa melakukan runutnya. Nah, kita bisa lihat seluruh ini ya. Kita tinggal buka kembali di sana. Maka kita akan menemukan sama persis ya. Ini namanya sudah sama persis. Kegiatan-kegiatan yang bergeser menjadi sub-kegiatan. Proses yang sama bisa dilakukan untuk tahun-tahun sebelumnya dengan cara membaca tingkat kegiatan. Oke, selamat mencoba. Terima kasih. Terima kasih.